Pemeran Somun dalam drama The Uncanny Counter, Jo Byung-yu kembali menjadi perbincangan para penggemar K-pop. Setelah sebelumnya sukses memainkan perannya, kali ini Jo Byung-yu dituduh menjadi pembuli saat dirinya masih bersekolah. Hal ini bermula dari unggahan seorang warganet yang mengklaim dirinya menjadi seorang korban bullying sang aktor. Saat itu, si penuduh bertemu dengan Jo Byung-yu pada saat sedang bersekolah di Selandia Baru. Kejadian dimulai saat Jo Byung-yu diklaim berbicara kepada sang penuduh, namun seperti sedang berkelahi. Akhirnya si penuduh pun meninggalkannya tanpa mengucapkan apapun. Kejadian ini akhirnya menimbulkan permasalahan di keesokan harinya, di mana ada sekitar 30 orang yang menghadang si penuduh dan mengejeknya. Dari penjelasan si penuduh, Jo Byung-yu mengaku kepada pihak sekolah bahwa dirinya tidak menggunakan kekerasan, melainkan hanya menggunakan kata-kata kasar. Dari sinilah akhirnya penuduh ingin Jo Byung-yu mengaku bahwa dirinya adalah tukang bully dan meminta maaf. Ini merupakan kedua kalinya Jo Byung-yu dituduh menjadi pelaku bullying. Dirinya juga pernah terkena kasus serupa ketika membintangi drama Sky Castle pada tahun 2018. Menanggapi hal ini, HB Entertainment telah mengambil langkah hukum terhadap penuduh Jo Byung-yu. Terima kasih telah menonton!